Di darah, biar cinta memadukan kita Oke, baik-baik saja Ini yang diselah saya ada namanya Riki Ompong ya Ini mereka, Riki Ompong ini dulu ada teman-temannya ini nih Dulu duduknya disini ya Dulu dia itu adalah penonton juga Penonton profesional Iya, anak buahnya Pak Eli juga kamu ya Sekarang aku menajak, kayaan mana kamu sama Pak Eli sekarang? Kaya mana yuk? Kayaan mana? Kayaan mana? Kok bisa kayaan kamu daripada Pak Eli? Kenapa? Kau berorannya dikit Oh, itu Eh, denger gak sih pemirsa di rumah apa kebocoran-bocoran darinya itu? Oke, baik Riki Ompong Kamu yang biasanya mendampingi Bilis Yah Putra datang ke sini Dia ditanya-tanya kamu cuma di pojokan Sekarang saatnya kamu yang saya dudukan di kursi ini Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Riki Ompong Bahwa sejak kamu itu jadi asistennya Bilis Yah Putra Kamu itu udah bisa nyicil rumah Nyicil mobil Rumah Berbi Rumah Berbi Fakta Tuh, pintar-pintar banget nih ya Rumah lagi dicicil Beli mobil Mobilnya lagi di online-in Lagi gitu Sambil buat cicilan mobil lagi Oh, sambil Jadi abis dari online itu nanti hasilnya buat cicil mobil lain lagi Pintar Jadi ya Jadi Riki itu pintar memutar uangnya ya kan Jadi kalau dia dibilang lebih kaya dari Po Eli Aku sih percaya ya Riki Ompong Fitnah atau fakta Bahwa kamu sejak kamu menjadi asistennya Bilis Yah Putra Kamu jadi dimusuhin sama asisten yang sebelumnya Karena dia agak kamu merebut pekerjaannya Fitnah atau fakta Fitnah Fitnah Jujur aja deh Fitnah Yakin Fitnah Yakin Enggak Arlis Enggak Arlis masih hubungan kok sama Ompong Gitu Masih Kan pertanyaannya masalah soalnya dia yang sebelumnya Ompong Jadi Ompong emang gak tahu Kalau ketemu kamu bapaknya bayang aja Serius gak apa? Nah itu betul, kalau ketemu kamu dia ekspresinya gimana? Kalau ketemu kamu gimana? Biasa bercanda aja Kak Ros Oh bercanda aja? Tapi dia udah gak kerja sama Billy Ntar kalau dia anaknya udah gede balik lagi dia Oh gitu Terus kamu kemana kalau dia balik lagi? Kamu Berdua Oh berdua Oh berdua Oh ini laki apa perempuan sih asisten yang dulu? Yang perempuan Anis Oh Anis Oh Anis yang dulu perempuan Ya beda lah kamu pasti banyak kan Lebih banyak kan Kamu kalau ada cutik ikut masuk ya kan? Fitnah atau fakta ini jawab dengan jujur ya Ompong ya? Bahwa sebenarnya kamu itu gak setuju banget Billy pacaran sama Hilda Fitnah 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 Kak Ros Nih ya Disini ya Hilda itu orangnya Bae Kalo ngomong Bae mah biasa aja jangan Bae gitu Bae kita ngomong Bae jangan Bae Itu kok kayaknya ada apa? Bae orang ya Oke Terus? Terus? Apa namanya sering beliin baju Oh sering beliin baju Terus? Apalagi kalau syuting dia kan Pastikan ompong yang asistennya selalu digaji juga sama dia gitu Oh Dulu sebel sekarang udah enggak Kepet ya Kepet ya Kepet ya Kepet ya Ya enggak aku nanya enggak ya Oh jadi sekarang kamu juga ngasistenin Hilda juga Ya iyalah kalo dia gak Ya pasti setuju aja orang dia ngasistenin Hilda juga ya Ya orangnya Bae ya Asisten kok Bae Oke baiklah Fitnah atau fakta ompong Bahwa kalo diberitakan kamu kan gajinya bisa sampai 10 sampai 15 juta rupiah Itu sebenarnya Boong digede-gedein Fitnah atau fakta Aslinya mah ngasih gitu Waktah Kak Ros Bener Kak Ros Gak nyampe Gak nyampe segitu Gak nyampe Tapi alhamdulillah ada ya Alhamdulillah ada lah Kak Ros Yang paling besar itu sebenarnya dari ngasisteninnya Atau dari kalo kamu masuk ikutan syuting Ikutan syuting Sama sih Kak Ros Sama Oh sama Paling kalo misalnya oper nih Bang Billy ada rezeki dikit Ompong dikasih Oh dikasih Tabungin Ya buat bayar cicil rumah itu Oh bayar cicil rumah itu Tapi kamu tuh sehari-hari makan tinggal sama Bang Billy Iya sama Bang Billy Oh gitu Jadi antara ngasistenin Bang Billy sama Nah kos-kos eh rumahnya siapa yang nempatin sekarang Ada 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 temen aku Ada temen aku katanya Lah kalian bukan temennya Kok ga tinggal disitu Oke sekarang kita menunjukin Kita nunjukin foto ke Ompong Ya kalo kamu liat foto ini Apa yang paling cepat terbesit di benak kamu kalo liat foto yang berikut ini Yang pertama Z Gak kenal Kak Ros Tau komen Kak Ros Gak kenal Baru kenal ya berita kayak gini gak tau Gak kenal Tampilin ekspresinya Ompong dong Tampilin ekspresinya Ompong Gimana Ompong gimana Gak kenal Kak Ros Gak kenal Berita kayak gini baru kenal Kamu gak akal baru kenal Fitnah atau fakta Kalo Billy sering ngomongin orang yang ada di foto ini Oh itu Man no comment No comment No comment Oke Next yang berikut foto yang berikut ini Coba kita liat Oke coba Ompong Kamu kalo liat foto orang itu Apa yang paling cepat terbesit di benak kamu Gak tau lah Kak Ros Eh kok gak tau sih Kamu ngerasa apa Ngerasa seneng Gembira Sedih Takut Atau apa Perasaan apa yang muncul ketika kamu ketemu orang ini Biasa aja Kak Ros Biasa aja Biasa aja Baras Sesudah syuting kamu ada dimana dia ada dimana Jawabannya selain berikut ini jangan kemana-mana tetap di Rupi Ada hati yang ternyata Ada hati yang termanis dan penuh cinta Tentu saja aku balas seisi jiwa